Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman BWTV Selamat datang kembali pada program Acara Reko Saat ini saya sedang bersama Club Hiking Indonesia di Jerman yang bernama Wadenrohr Kita sekarang lagi jalan-jalan ke... Ke Iceland Ke Iceland Jadi Iceland itu adalah bagian daerah kutub dari bumi Yang letaknya dekat dengan kutub utara Sehingga kita bisa banyak melihat pemandangan-pemandangan alam yang sangat berbeda dari tempat-tempat lainnya Gue pengen tanya-tanya sedikit tentang travel hari ini Atau journey tentang Iceland ini Sufi mungkin bisa cerita sedikit tentang acara hari ini itu namanya apa? Wadenrohr journey to the north Wadenrohr journey to the north Yeah Northnya berarti ke Iceland saat ini Ke Iceland saat ini Karena kita kan dekat ke kutub utara Dan dari Jerman itu menuju ke utara ke Iceland itu Gue dengar ada yang south juga ya? Ya ada Ya itu waktu di Watchman ya Yang edisi pertama kita Jadi jurni pertama kita tuh udah pernah ke selatan Daerah yang suasain sama Watchman 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 Oh mendaik di Watchman Kalau nggak saya, saya juga ada di sana ya Terus kenapa harus bertanya Jadi yang saat ini sekarang versi yang ke northnya Sebelumnya yang ke southnya Dan ini adalah yang pertama kalinya Yang pertama kalinya Mudah-mudahan nanti bakal ada lagi berharap ke Norway Dan lagi ke Iceland lagi ke bagian yang belum terjamah ini Wah luar biasa Amin Harus siap-siap kantong ternyata ya Iya Oke bisa ceritain sedikit nggak Acaranya tuh seperti apa? Journey to the north ini? Acaranya kita tergolong santai Tapi bener-bener menemukan banyak hal-hal yang amazing dan unexpected Karena kita cuma 5 hari tapi nggak nyangka Kita ketemu banyak kejutan-kejutan yang disediakan oleh alam Misalnya kayak sungai-sungai yang kecil Tapi itu terlihat luar biasa indah Dan waktu kita masuk ke dalam terowongan Yang ternyata kita jalan di bawah lautan Terus juga banyak melihat kayak sejarah-sejarah bumi Bagaimana terbentuknya bumi Dari lempengan-lempengan yang kayak terpisah Terus terbentuknya apa sih si sungai yang terbesar di Eropa itu Itu bener-bener Air terjun Air terjun, salah bukan sungai Itu bener-bener mengejutkan saya Karena ya nggak nyangka aja Bisa lihat secara live Terus ini juga tanahnya kan bukan Berbeda gitu Bukan rumput-rumputan tapi dari kundra Dan tanahnya juga terbentuk dari peletusan vulkan Di tanahnya tanah vulkan Sepanjang perjalanan kayak banyak vegetasi alam yang memang dibiarkan seperti itu ya? Iya Nggak ada pembangunan besar-besaran segala macam Makanya dipertahankan ke originalitasannya sebaik mungkin Terus kita juga yang paling amazing Mas ngeliat itu ngeliat kayak gunung es Itu luar biasa banget Itu excited banget Dan luar biasa lah Saya sampai Masya Allah Terus yang paling puncak waktu kita Secara tidak sengaja Karena ekspetasi kita jam 12 malam Kita bakalan ketemu sama Aurora Ternyata waktu pas kita lagi di perjalanan Itu kayak ngeliat lapisan tipis itu apa Ternyata waktu pas kita kejar, kejar, kejar Kita kejar Akhirnya kita ketemu sama si Mbak Aurora itu ya Wah luar biasa Coba mungkin dari Bapak Turangga bisa cerita sedikit Apa aja kita kemana aja selama perjalanan di Iceland ini Tempat-tempatnya gimana Kayak gimana rasanya Aduh kalau itinnya mungkin kalau secara jelasnya cukup panjang Jadi intinya kita total 4 hari Sebenarnya 4 hari hampir 45 malam 4 malam ya 4 hari 4 malam 4 hari 4 malam Jadi kita pertamanya yang awal-awal kita ngikutin pos selatan Jadi kita ngikutin selatan terus sampai ke kota namanya Jokot-Sarlon Habis itu kita pulang balik di hari itu juga Terus di setengah perjalanan berikutnya kita habisin cari aurora dan ngabisin bagian utara dan barat Kalau untuk tripnya sendiri kita pertama yang kita lakukan sebelum berangkat adalah cari yang paling populer di Iceland ini itu apa gitu Jadi kita nge-listing di awal kita nge-listing tempat-tempat yang paling populer di Iceland Lalu kita bikin mapping Kira-kira kita poin-poin ini tempat-tempat tersebut di daerah selatan, barat, atau utara Nah selanjutnya kita cari penginapan yang pas Supaya kita bisa bikin rute yang enak Dari kita nginep dan menuju destinasi yang udah kita buat tadi Jadi kita bisa dapat rute yang fleksibel buat kita jalan-jalan Dan estimasi budgetnya juga harus masuk di kantong kita sebagai student Kira-kira gitu Jadi kita pertama tau yang paling populer di Iceland itu apa aja Misalnya disini kemarin kita udah pertama yang paling deket dari airport dulu Jadi Golden Ring kita habisin hari pertama Kedua kita cari yang namanya glacier atau yang sejenis juga air terjun, waterfall gitu Kita cari itu di hari kedua kita maksimalin Jadi hari kedua tuh kita cukup banyak menjelajahi daerah Iceland selatan ya Jadi semua tempat kita dapat Lalu yang terakhir kita harus dapat yang namanya aurora itu tadi Jadi kita semua dapat di dalam waktu 4-5 harian Whole package Kita harus dapat semua Dengan budget yang udah kita estimasi Seminim mungkin Dan semaksimal mungkin Waktu se-efisien mungkin yang kita bisa berikan Sebenernya aku agak pasti bener-bener bangga gitu dengan tim London Rur ini Kerjasamanya baik dari segi estimasi pengeluaran juga gitu Dan dengan waktu yang hanya sedikit Bangganya kenapa Karena waktu pas kita kayak survei-survei Mereka ngeluarin berapa Mereka ngeluarin cukup budget yang sangat banyak Dan kita luar biasa Masih bisa Ya masih bini lah ya Masih bener-bener murah sih kalau menurutku Untuk ukuran journey to the north ini gitu Nah untuk timnya sendiri kita udah kasih masing-masing sub bagian tugas Jadi yang satu ngurusin akomodasi Yang satu ngurusin perlengkapan peralatan Yang satu untuk filmografi dan fotografi Yang lainnya untuk rute konsumsi dan segala macam Jadi semuanya sudah terorganisir dengan kaya Baiklah teman-teman PPTV Itu tadi liputan singkatnya mengenai perjalanan bersama Club Hiking Indonesia Jerman Wanden Rur Pada acara Wanden Rur Journey to the North, Iceland, The Land of Fire and Ice Bagi kalian yang memiliki liputan pendek dan menarik Dan ingin ditampilkan pada PPTV Reko Silahkan kirimkan pada redaksi PPTV Cabang Di kota atau negara kalian masing-masing Saya Rikza Azrian Beserta segenap kru yang bertugas Mohon umur diri dari hadapan anda Wabillahi Taufiq Wadaya Wassalamualaikum Wr. Wb Dari pelajar, untuk pelajar Dadah! Yo, masuk semua! eletik Dari pen atas Tunggu, tunggu saya Terima kasih kita kain selanjutnya kita kain selanjutnya kita kain selanjutnya selamat menikmati